Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Badanajir youtube channel, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban SI2 bab 7, pi kelas 12 halaman 145 pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut, A, B, C, D, dan E oke, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu saya akan mengajak ke teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini dan klik like serta share pada video ini, agar channel ini terus berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya A, memahami makna Quran surat arom akan menumbuhkan rasa percaya terhadap nah, untuk jawaban yang A adalah jodoh atau pasangan untukmu oke akan menumbuhkan rasa percaya terhadap jodoh atau pasangan untukmu kita masuk ke yang B memahami tujuan akad nikah akan menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam jawaban yang B tujuan akad nikah akan menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam keluarga atau pernikahan itu untuk jawaban B masuk ke jawaban C memahami hakikat pernikahan membuat diri kita lebih menjauhi pergaulan yang untuk jawaban yang C adalah hakikat pernikahan membuat diri kita lebih menjauhi pergaulan yang bebas oke kita masuk ke yang D hidup bebas tanpa nikah akan berakibat pada kepada jawaban yang D akan berakibat kepada maksiat oke kita masuk ke yang E cara terbaik memilih pesangan hidup menurut Islam adalah dengan mempertimbangkan 4 hal yakni hartanya kedudukannya kecantikannya dan agamanya oke teman-teman itu untuk jawaban esai 2 kita masuk ke jawaban esai ketiga oke esai ketiga jawaban pertanyaan nomor 1 jelaskan pengertian nikah menurut Islam untuk pernikahan pengertian nikah menurut Islam adalah sebagai berikut nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan maharapnya yang menimbulkan hak kewajiban masing-masing oke itu untuk jawaban nomor 1 jawaban nomor 2 sebutkan tujuan nikah tujuan nikah adalah sebagai berikut untuk memenuhi tuntutan nalori manusia yang asasi 2 untuk mendapatkan ketenangan hidup 3 untuk membentengi membentengi diri membentengi ahlak untuk membentengi ahlak 4 untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT 5 untuk mendapatkan keturunan yang salih dan 6 untuk menegakkan rumah tangga yang islami itulah tujuan nikah kita masuk ke nomor 3 pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi 5 rukun nikah sebutkan nah untuk 5 rukun nikah adalah sebagai berikut 1 calon suami 2 calon istri wali 3 2 orang saksi 4 sigah hijab kobol oke kita ulang dari awal calon suami calon istri wali 2 orang saksi dan sigah atau hijab kobol calon suami calon istri wali 2 orang saksi dan sigah atau hijab kobol kita masuk ke nomor 4 bagaimana cara memilih jodoh istri atau suami menurut islam nomor 4 menurut islam adalah sebagai berikut karena hartanya kedudukannya kecantikannya dan karena agamanya akan tetapi pilihlah karena pilihlah karena agamanya agar dapat hidupan Trump sementara dalam memilih suami adalah karena agama dan sifat amanahnya itu jawaban nomor 4 termasuk nomor 5 sebutkan 3 macam kewajiban suami terhadap istri 3 kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut 1 membayar mahor 2 memberi nafkah 3 menjadi pemimpin dalam keluarga kita masuk ke nomor 6 bagaimana pendapat kalian tentang hidup bebas tanpa nikah yang banyak terjadi di tengah masyarakat dalam hubungan dengan hukum islam nomor 6 adalah sebagai berikut perilaku hidup bebas tanpa nikah menurut saya dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan atau menjerumuskan kepada kemaksian kemaksiatan karena seseorang seorang manusia kalau mempunyai nafsu sangat sulit untuk ditahan oke itu pendapat saya kita masuk ke nomor 7 apakah yang dimaksud dengan mahrum yang dimaksud dengan mahrum adalah secara bahasa artinya tempat yang dilarang dan yang dimaksud dengan mahrum dalam pernikahan adalah orang yang dilarang untuk dinikahi berdasarkan ketentuan syariat islam itu untuk jawaban nomor 7 kita masuk ke nomor 8 jelaskan macam-macam hukum nikah nah untuk hukum nikah ini wajib sunnah mubah dan haram itu untuk macam-macam hukum nikah kita masuk ke nomor 9 jelaskan isi kandungan Quran surat azariyat untuk jawaban nomor 9 menegaskan bahwasannya pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya itu untuk jawaban nomor 9 kita masuk ke nomor 10 tuliskan sigat ijab dan kabul secara lengkap untuk nomor 10 ini ijab kabul pernikahan ijab yaitu pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali kabul oleh wali kabul pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut oke teman-teman silahkan baca saja disini jika teman-teman ingin menyalin jawabannya teman-teman stop dulu videonya kemudian lanjutkan setelah menyalinnya selesai ini ijab kabul pernikahan ini ijab kabul jual beli oke teman-teman sampai sini saja untuk video kali ini di video sebelumnya kita telah membahas jawaban pilihan gandanya dan di video selanjutnya kita akan membahas jawaban uji kompetensi evaluasi bab 8 agama pendidikan agama islam halaman oke teman-teman sampai sini saja video untuk kali ini di video sebelumnya kita telah membahas jawaban evaluasi bab 7 pilihan gandanya dan video selanjutnya kita akan membahas jawaban evaluasi bab 8 silahkan teman-teman cek di video selanjutnya atau di akhir video terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video